halo halo balik lagi sama gua ke DVD kali ini kita bakal unboxing dan review sekalian kita ukur-ukur daleman dari blog ini ini blog extremely XTR upgrade series special edition spesial mungkin karena ini bentuk untuk apa jalur air radiatornya tuh kayak gini yang terkita buka aja langsung kita cek dan untuk tipe pistonnya ini piston forget dari FCN kalau enggak salah dan ringnya dari erika japan ya Hai Taiwan Taiwan Riken sudah salah Oke di dalam box ini kita dapat apa aja kita dapat packing atas bawah mempaking kertas ini packingnya dapat yang biasa bukan yang tembaga terus kita dapat bloknya sebenarnya ini udah gua unboxing ya tapi karena keperluan konten video gua unboxing ulang Oh iya dan gua dapet baju baju XTR dan bajunya udah gua keluarin dari dalam sini ini dapet stiker dan langsung balik blok Oke di dalam blok ini ada pistonnya nih piston dari FCN diameternya ini dapet ring ring set dari erika rik dan tentu aja kita dapet pen bentar ada yang manggil sorry tadi ada gangguan kendala biasa 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 Oke tadi lanjut kita lanjut ukur-ukur aja ya untuk diameter luar dari boring ini 70 milik Hai dan untuk ketebalannya Hai ya ketebalannya 4 milik 4 mm yang 4,1 lah nih Seperti yang gue bilang tadi ini tipe special edition tuh kayak gini bentukannya nggak kok nggak fokusnya gitu lubang air radiatornya tuh dibikin kecil kayak gini jadi kemungkinan buat ya rembus ke ruang bakar itu sedikit minim disini ada yang tulisan iron casting 62 mm oke oke Oh iya dan ini perbandingannya sama blok Hai standar mx ya bukan emekin gua blok emekin enggak ada kalau untuk mx diameter luarnya ya ya ada di angka 60 65an jika nak sekitar 65,1 Hai coba kita ukur tingginya untuk tingginya Hai sekitar 25 25,5 dan untuk yang ini ya ya tingginya sama ada di angka 25 ini untuk pistonnya kita ukur ya ketinggiannya ketinggian 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 ketinggiannya Hai panjangnya 33 mm Hai kedaleman cowokan ada di angka 3 milik ya cowokannya ada di angka 3 milik terus ini ada sedikit dom bentar ada orang Astaga ya sorry banget bro gua ada di ya bukan di kamar tempat biasa gua suka review jadi agak berisik dan ya ada sedikit pendala gangguan kita di kita lanjut di bagiannya piston Hai ini bagian pesona ada sedikit doom tuh coba diukur ketinggiannya ketinggian domnya cuma 0,0,7 pulang coba ya tinggi andumnya cuma 0,7 ya gua rasa ini enggak perlu dipampas ya Hai dan rencana ini blok mau gua pasang di motor gua e-making ini motornya ya lu udah pada tahulah Hai dan untuk harga bloknya ya tadi udah gua bilang di awal sekitar 800 ribuan Hai untuk harga segitu sih menurut gua ya lumayan worth it Hai sebenarnya kemarin mau beli blok BRT yang ukuran 62 mm yang dia itu udah double cooling Hai tapi Hai karena budgetnya kurang soalnya gua beli sekalian sama noken as jadi gua memutuskan untuk beli Xtr aja soalnya dulu juga udah pernah pakai Xtr dan menurut gua oke-oke aja bagus nih misalnya dari FCN oke oke gua rasa udah cukup videonya misalnya enggak banyak yang bisa dibahas dari blok ini kalau mengenai ini PNP kalau di untuk emek new PNP kalau enggak salah enggak tahu kalau untuk emek old yang 4-speed meking juga PNP sih setahu gua gue rasa cukup sekian dan terimakasih thank you hai hai hai